Intro Firmanmu berkata kau besertaku Maka kuat roh dan jiwaku Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan Di setiap langkah ku percaya Firmanmu berkata kau besertaku Maka kuat roh dan jiwaku Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan Di setiap langkah ku percaya Dengan sayamu ku akan terbaktiki Di setiap langkah hidup Kita mengira kau berpuasa Dan perlindungan bagiku Tanganmu di tempat mahal dingin Di tengah langkah hidup Ku tak menyerah Kau nantikan kau yang bersambah Yesusku Rajaku Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Semua yang ada di gereja Tante minta semuanya bangkit berdiri Afe tolong pindah di depan ya Ya isi bangku yang di depan sayang ya Oke Semuanya bangkit berdiri Kita akan pujikan pujian ini Dengan sungguh-sungguh Bahwa firman Tuhan Adalah kekuatan hidup kita Kalau saat ini Kalian mengandalkan Tuhan Pegang teguh firman Tuhan Maka kalian akan ku kuat Tetapi kalian kalau mengandalkan Yang ada di dunia ini Kalian akan leh Lemah Itu pilihan Pilih yang mana adik-adik Yang pertama atau yang kedua Yang pertama Mengandalkan Apa? Firman Tuhan Firman Tuhan Supaya Roh kita ku kuat Karena banyak sekali tantangan Nah adik-adik Ayo Tante minta semuanya bangkit berdiri Kita akan pujikan pujian ini Dengan sungguh-sungguh Supaya adik-adik diberkati Lewat pujian yang kita naikkan pagi ini Ayo semuanya bangkit berdiri Oke Kita semua angkat pujian Dengan lepas Kepada Tuhan Angkat tanganmu Angkat hatimu Angkat pikiranmu Angkat rohmu Supaya pengurapan Allah Turun atasmu Haleluya Amen Haleluya Hidup Irman ku berkata kau besertaku Amen Haleluya Maka ku kuat roh dan jiwaku Angkat ku Tuhan selalu ku nantikan Di setiap Di setiap langkah ku percaya Firman mu berkata Terkata kau besertaku, semua angkat suaranya, kegaguan roh dan jiwaku. Di tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Terkata kau besertaku, semua angkat suaranya, kegaguan roh dan jiwaku. Terkata kau besertaku, semua angkat suaranya, kegaguan roh dan jiwaku. Terkata kau besertaku, semua angkat suaranya. Yesus ku, kajaku. Haleluya Haleluya Kami menyembahmu Tuhan Haleluya Terima kasih Kau layang-layang Kau layang-layang Kau layang-layang Kau tinggikan Haleluya Haleluya Mari roh kudus Mari roh kudus kami mengundang hadiratmu pada pagi hari ini Oh Jesus Ayo kita semua mengambil sikap doa Yang di rumah maupun yang di gereja Kita akan berdoa Kepada Tuhan Yang saat ini ada di tengah-tengah kita Dia melihat pikiran kita Dia melihat perasaan kita Dia melihat roh kita Saat kita menyembah kepada dia Dia mengetahui keadaan kita Sebab itu kita datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan Haleluya Kita akan sama-sama berdoa Bapak di dalam sorga Di dalam nama Tuhan Yesus Sungguh kami bersyukur Tuhan Kalau pada pagi hari ini Kami boleh menghampiri hadiratmu yang kudus Tuhan kami menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan Tuhan Tubuh jiwa roh kami Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Engkau Allah kami yang baik Engkau Allah kami yang hidup Engkau Allah kami yang berkuasa atas hidup kami Tuhan Yesus yang baik kami menyerahkan Anak-anak sekolah minggu Para remaja ke dalam tangan Tuhan Kami percaya Tuhan Engkau menjaga mereka Engkau melindungi mereka Engkau menyertai mereka Dimanapun mereka berada Terima kasih Tuhan Kami mempersembahkan hidup kami pagi ini ke dalam tangan Tuhan Biar Engkau yang menuntun setiap anak-anak ini Kedalam jalan-jalan kebenaran firmanmu Karena kami tahu Tuhan Hanya firmanmu yang dapat menenguatkan setiap kami Hanya firmanmu yang dapat bertumbuh di dalam hati kami Kalau kami memiliki firmanmu Kami akan kuat Tuhan Apapun yang terjadi Cobaan itu berat sekalipun Di dalam kehidupan mereka masing-masing Dalam kehidupan Di dalam dunia ini Tuhan Pergaulan mereka Pergaulan dimana mereka berada Tuhan Baik di gereja Maupun di sekolah Maupun di rumah Maupun dimanapun mereka berada Tuhan Engkau lindungi Engkau sertai Engkau jagai mereka Tuhan Sehingga mereka senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan Sesuai dengan firmanmu Terima kasih Bapak yang baik Kami sudah berdoa Amen Silahkan duduk Kita akan angkat pujian Yang di rumah juga Yang di gereja Cinta Yesus Amat heranlah Cinta Yesus Amat heranlah Cinta Yesus Amat heranlah Cinta Yesus Amat heranlah Oh sungguh heran Amat tinggi tak terhampiri Amat luas tak terkatakan Amat dalam tak berdiri Amat tinggi tak terhampiri Cinta Yesus, apa heranah, cinta Yesus, apa heranah, cinta Yesus, apa heranah, oh heranah. Amat tinggi, tak terang diri, amat tuas, tak terkatakanmu, amat dalam, tak berserani, oh suku heranah. Mana suaranya dong, coba buka aja gak apa-apa waktunya, gak apal? Oh gak apal, oke lah, kan sudah berulang-ulang masih gak apal? Gak apal, oke. Oke kita akan ganti pujian ya karena adik-adik gak apal, ayo. Lagu anak sekolah minggu, kelas kecil, masih gak apal, coba. Muka panjang namanya kuda, hidung panjang namanya gajah, apal kan? Anak sekolah minggu, itu pencuri, panjang sabal, itu anak Tuhan. Anak monyet di atas mohon, anak cacing, di dalam tanah. Anak buruk di dalam sanggah, anak Tuhan di dalam gereja. Anak monyet di atas mohon, anak cacing, di bawah kanan. Anak buruk di dalam sanggah, anak Tuhan di dalam gereja. Puji nama Tuhan, silahkan duduk. Nah kalau ada suaranya kan enak. Nungun diem boy. Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Kita sudah mempersembahkan pujian di atas Tuhan. Biarlah pujian yang kita naikkan pada pagi hari ini, boleh menyukakan hati Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kita. Puji Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, yang akan dibawakan oleh guru-guru sekolah minggu, biar adik-adik mempersiapkan hatinya, pikirannya, perasaannya kepada Tuhan, supaya firman yang masuk, dapat tersimpan di dalam hati, dan kita bisa melakukan, melakukannya. Puji nama Tuhan. Ayo kita akan pujikan pujian ini kembali firmanmu, berkata kau besertaku. Semua menyanyi sayangnya. Ya yang di rumah, semua menyanyi juga. Oke. Firmanmu, berkata kau besertaku. Amin, Halu Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu, Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap latar ku percaya. Janganmu, Tuhan selalu ku akan terbang tinggi. Di tengah badan hidup ku tak menyerah. Ketika ku otor, tak berlindunglah bagiku. Ketika ku otor, tak berlindunglah bagiku. Ketika ku otor, tak berlindunglah bagiku. Di tempat maha tinggi, ku menyerahkan tanganku. Aku berserah, aku berlindunglah bagiku. Kayakku sembah, Yesusku. Menyerahkan tanganku. Di tempat maha tinggi Aku mengatakan tanganku Aku berserah Kekuatan Dan perlindungan Bagi ku Pertolonganmu Di tempat maha tinggi Ku mengatakan tanganku Aku berserah Aku nantikan Kayanku sembah Yesusku Rajaku Haleluya Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Biarlah kita mulai hari ini Tetap mengandalkan Tuhan Satu-satunya ala penolong Dalam kehidupan kita Nanti Cian-cian akan berdoa Buat kebenaran firman Tuhan Yang kita dengar Pada pagi hari ini Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Telah mengumpulkan kami disini Meskipun ada yang di gereja dan melewat online Tuhan Tuhan berkati kami dalam firman Tuhan 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 berkati kami Dalam membaca firman Tuhan Dan Tuhan juga Memberkati kami Agar kami dapat melakukan firmanmu itu Dalam kehidupan kami dalam sehari-hari Terima kasih Tuhan Haleluya Amin Terima kasih Shalom Wah mana suaranya Shalom Ada suka cita pagi ini Apa kabar adik-adik Bersama Yesus Aku dan Al Dasar Luar biasa Yes, yes, yes Iya Tepuk tangan Silahkan dulu kembali Coba makan Mau tanya Siapa yang tahu temennya yang disini Tidak ada hari ini Siapa Stefan Siapa temennya yang tidak ada disini Yang kamu Mana saya tahu Harus tahu dong Jadi kita sebagai anak Tuhan Tidak hanya untuk diri kita Tapi juga Tidak hanya untuk hati yang donk-donk-donk naik Coba siapa yang tahu Kenen sama Tiga C Yang murid baru itu Siapa tuh Davina Kenjo ada Siapa lagi Esther Ini adik baru Ini Esther namanya Terus JJ Iren Cherry Lowy Kemudian Tiga C Dan Niel Benar Benar Salah Salah Benar Maju Mundur Mundur Maju Mundur Oke paham ya Jadi reme Benar Salah Salah Benar Jadi kalau sudah keempat kali diperhatiin Misalnya Maju Mundur Mundur Maju Berarti kalau aku bilang Maju Itu kembali ke rumus awal Lagi ya Benar Salah Salah Benar Siap ya Satu Dua Tiga Mundur Maju Maju Ayo siapa yang salah Ada yang salah Ada yang salah Oke gak apa-apa ya Sekali lagi ya Benar Salah Salah Benar Mundur Maju Maju Enggak Tadi kan rumusnya benar Salah Salah Benar Kakak tadi bilang Kalau rumus salah Dia tetap diam Di tempat Ya Jadi di posisi rumus yang salah Tetap diam Di tempat Jadi di posisi yang rumus benar Baru bergerak sesuai Intruksi Sekali lagi ya Kalau sekarang rumusnya diganti Salah Benar Salah Benar Salah Benar Benar Ingat Ingat apa Salah Benar Salah Benar Maju Mundur Mundur Maju Mundur Oke Silahkan duduk Halo Halo Marcelo Hadiahnya Dari Tuhan Sukacitanya Oke ya Halo Marcelo Yang ada disana Apa kabar Marcelo Baik Kak Oke Nah Kita kan tadi sudah Benar Salah Salah Benar 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 Salah Benar Benar Salah ya Oke Sekarang kita akan Membuka ayat firman Tuhan Kita Ada yang masih ingat Enggak Kemarin Minggu kemarin Siapa yang cerita Halo Minggu kemarin Siapa yang bercerita Apa cerita yang kalian dapat dari Tante Hana Coba maju ke depan satu orang Coba masih ingat Enggak Iya Ayo maju Maju Ayo Wan Wan Jadi jangan lewat-lewat aja Ganti guru Cerita terus Ujung-ujungnya Enggak diingat Masih ingat gak Ayo maju Enggak tahu Siapa yang ingat Ceritain tentang apa Ambil aja intinya Gimana Nixon Coba kesini Nixon maju ke depan Ayo Enggak apa-apa sih Ini dong Itu namanya anak good Ayo Enggak usah takut Enggak dimakan Ayo Anak good Tuhan itu maha adil dan maha kudus Coba ulang lagi Yang lebih keras Tuhan itu maha adil dan maha kudus Tuhan itu maha adil dan maha kudus Bener gak Oh itu dia Sekarang lupa Besok ingat Sekarang gak tahu sama sekali Oke gak apa-apa ya Kita lanjut Hari ini kakak mau bercerita Apa sih tujuan hidupku Woy mencapai cita-cita Kata Wan Wan Apa tujuan hidup kalian Kakak mau tahu Ayo Apa tujuan hidup kalian Cen-cen Apa sih tujuan hidup Cen-cen Cen-cen Apa tujuan hidup Cen-cen Hah Apa Coba ulang lagi Gimana Oh masuk surga Betris Apa tujuan hidup Betris Coba ulangnya Gak keras lagi sayang Tes 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 Namun cak Dikit cak Sama Wen-Wen tadi Mencapai cita-cita Oh mencapai cita Apa cita-cita Betris Jadi ini Kayak Apa namanya Pramugari Bukan Arsitek Bukan Pelukis Pelukis Bukan Bukan Apa Ayo Ini Sinta lebih tahu Cita-cita Betris Jadi ini Apa namanya Desainer Wah Menjadi Menjadi Desainer Apakah kalau kita ingin menjadi desainer Atau ingin meraih cita-cita Atau ingin meraih cita-cita Kira-kira hal apa sih yang perlu kita lakukan Tes Kita pasti harus memperjuangkannya Kita gak mungkin ingin mengejar sesuatu Kalau kita cuma diem saja Atau cuma Aku ingin Tapi kita harus berusaha Berusaha Nah oke Sekarang kakak akan masuk ke dalam ayat Bisa buka di Filipi Filipi Itu perjanjian lama apa perjanjian baru ya Waduh Yang benar saja One-one Filipi Ya perjanjian baru Filipi pasal 2 ayat 5 Filipi pasal 2 ayat 5 Kakak minta Afe untuk baca Afe Bisa kasih Filipi pasal 2 ayat 5 Filipi 2 ayat 5 Ayat 5 Hendaklah kamu Hendaklah kamu dalam Hidupmu bersama Menaruh pikiran dan perasaan Yang terdapat juga dalam Kristus Yesus Wow Ayatnya kira-kira Hendaklah kamu Dalam hidupmu bersama Menaruh pikiran dan perasaan Yang terdapat juga dalam Kristus Yesus Kalau tadi kakak tanya ke kalian Ada yang ingin langsung masuk surga Kata Chen Chen Cita-cita si Beatrice ingin jadi desainer Kita semua di dunia ini mempunyai cita-cita Mempunyai keinginan Ya enggak Tapi kita juga harus tahu Apa sih Halo Filipi 2 ayat 5 ya sayang Jadi Kita sebagai anak Tuhan Itu Di dunia ini Harus mempunyai cita-cita dan Kita berusaha untuk menggapainya Tapi apakah cukup sampai disitu tujuan kita Nah Seperti yang lalu-lalu kakak pernah bilang Kita ini di dunia ini cuma Sementara Kalau contoh misalnya kalian liburan nih Liburan misalnya ke Jepang Masih pulang ke Indonesia lagi enggak Masih pu Masih pulang Ya enggak Nah Jadi disini kakak mau kasih Penjelasan Kita Harus mempunyai tujuan yang lebih Daripada apa yang kita cita-citakan Selama ini Kalau kita tadi melihat di dalam Filipi Hendalah kamu Dalam hidupmu bersama Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga Dalam Kristus Yesus Itu maksudnya Kita Sebagai orang Kristen Atau kita sebagai anak Tuhan Kita enggak cuma berpikir tentang apa yang ada di dunia Menjadi desainer Menjadi apa lagi misalnya Dokter Menjadi apa lagi Apa Youtuber Itu adalah cita-cita kita Di dunia Padahal kita dirancang Tuhan Untuk hidup di dunia selamanya Atau enggak Tidak Kita dirancang Tuhan Untuk Dikekalan Jadi Disini yang mau kakak tegaskan Kita juga harus mempunyai tujuan hidup Untuk kekekalan Nah kalau tadi di dunia kita Ingin misalnya Betris jadi desainer Otomatis Betris harus sekolah Harus Belajar lebih giat Harus Apa Mendalami Apa yang menjadi cita-citanya Supaya tercapai Itu untuk di dunia Tapi karena kita ini adalah Anak-anak kerajaan Allah Kita juga harus punya tujuan Supaya kita nanti di kerajaan Allah Enggak jadi gembel Supaya nanti kita di kerajaan Allah Enggak jadi orang lontang Lontang lantung Nah kakak mau tanya Kenapa kamu punya cita-cita yang tinggi Di dunia ini Karena hobi ya Kenapa punya cita-cita yang tinggi Kenapa ingin sukses Kenapa capek-capek belajar di dunia Karena enggak mau jadi orang yang Bodoh Enggak Enggak mau jadi orang yang Kekurangan di dunia Nah begitu juga di Kekekalan nanti Atau di surga Nah gimana cara kita mencapai cita-cita kita Yuk kita buka di Galatia 6 Ayat 7 sampai 9 Galatia pasal 6 Ayat 7 sampai 9 6 Galatia pasal 6 Kita mau lihat Ketegasan juga yang dilihat di dalam ayat ini Galatia pasal 6 Ayat 7 sampai 9 6 Pasal 6 Ayat 7 sampai 9 Nanti Rui membacanya Cari sayang Galatia itu di perjanjian mana ya Baru Matius, Markus, Lukas, Yohanes Kisah Rasul, Roma, Korintus Galatia, Ephesus Ayo Temu Galatia pasal 6 Ayat 7 sampai 9 Baca Galatia pasal 6 Ayat 7 sampai 9 Gak dihidupin Nah Disini ditegaskan sebab Barang siapa menabur dalam dagingnya Mati Gak dihidupin ya Oke gak apa-apa Di ayat 8 Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya Ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya Tetapi barang siapa menabur dalam roh Ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu Nah disini gak gak maksud Kalau kita tadi mengejar sesuatu yang di dunia Maka kita akan menghasilkan yang di dunia Ya gak Nah tapi sekarang kita harus mempunyai tujuan di dalam diri kita Karena kita ini anak Tuhan Yesus Anak kerajaan Allah Berarti tujuan kita gak cuma sebatas yang di dunia Gak cuma sebatas jadi dokter Gak cuma sebatas jadi desainer Youtuber, asitek, atau pengacara sekalipun Tujuan kita gak sebatas itu Tapi kita juga harus mempunyai tujuan Di kerajaan sorga Atau kekekalan Berarti apa? Kita pun harus melakukan Seperti apa yang Tuhan mau Seperti yang di ayat Filipi tadi dikatakan Hendaklah kamu mempunyai pikiran seperti Kristus Apa sih yang Tuhan Yesus pikirkan? Nah disini kakak mau kasih tau Ternyata tujuan hidup kita itu adalah Untuk menjadi serupa dengan Yesus Paham ya? Kalau di dunia tadi tujuannya itu mengejar cita-cita dan sukses Tujuan kita untuk hidup di kekekalan adalah Menjadi serupa dengan Yesus Makanya di ayat yang tadi baru kita baca Kalau kita menabur perbuatan daging yang kita dapat Perbuatan daging Kalau kita menabur perbuatan roh Maka yang kita dapat adalah kehidupan di dalam roh Artinya di dalam kekekalan Nah disini kakak mau bilang Kalau kita ini tujuan hidupnya itu Menjadi serupa dengan Tuhan Hal apa sih yang perlu kita lakukan? Tuhan Yesus mengajarkan kita berarti Untuk kita meninggalkan kehidupan yang lama Bisa gak kita serupa sama Tuhan Kalau kita hidupnya masih kayak biasanya Masih suka mencontek Masih suka apa lagi? Marah-marah Masih suka apa lagi? Banyak ya yang negatif ya Disini Halo Chen-Chen Halo Wan-Wan Kalau di dunia kita bisa mencapai cita-cita itu Dengan kita berusaha Kita belajar Bekerja keras Kita akan mencapainya Untuk di kekekalan juga harus seperti itu Bagaimana kita bisa menjadi serupa seperti Tuhan Itu tadi dengan kita meninggalkan kehidupan lama kita Kita menjadi orang yang baru Kita melakukan perbuatan baik Nah disini ada hal penting Bisa kalian ingat atau mau catat Hal penting yang pertama Allah adalah Allah yang berdaulat Yang kedua Dia berkuasa melakukan mujizat Yang keluar dari batasan alam natural Ketika Allah berkehendak Tidak ada yang mustahil Jadi maksud disini Allah yang berdaulat itu adalah apa? Dia memiliki kekuasaan Ya Kalau di Indonesia ini mempunyai daulat siapa? Pak Presiden ya Dia mempunyai kekuasaan atau berdaulat untuk memerintah Staff-staffnya Atau menteri-menterinya Untuk melakukan apa yang dia mau Nah yang berdaulat atas kita itu adalah Tuhan Halo Halo Yang berdaulat atas kita adalah Tuhan Tuhan bisa aja membuat kita Seperti yang dia mau Tapi disini kita juga akan melihat Ternyata Di atas kedaulatan Tuhan Ingat ya Ada satu garis besar Allah menghargai kebebasan manusia Untuk memilih Kita ini milik Tuhan ya Kita diciptakan sama Tuhan Dan kita juga sekarang status kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan Misalnya kakak mau tanya Kayak wan-wan Wan-wan beli tas Itu terserah kan Mau wan-wan tenteng Atau mau wan-wan seret Itu suka-suka wan Suka-suka kamu kan Nah Begitu juga sebenarnya sama Tuhan Yang menciptakan kita ini Tuhan Ya enggak Yang ngasih nafas kehidupan kita ini tuh Tuhan Yang lebih hebatnya lagi Kita ini sudah dosa Harusnya masuk neraka Masih Tuhan Tolong kita melalui darah Darahnya Jadi kita ini sudah jadi milik Tuhan Harusnya Hidup kita ini Tuhan yang atur Ya kamu kesana Ke kanan Kamu ke kiri Misalnya kayak gitu contohnya Ya enggak Kalau kalian punya apa-apa itu kan terserah kalian kan Tapi disini kita lihat Allah Menghargai Kebebasan manusia untuk memilih Atau dengan kata lainnya Allah memberi free will Atau kehendak Be Bebas Tuhan memang menciptain kita Tapi Tuhan tidak menciptakan robot Ingat ya Kalau robot Itu Kita yang atur Kanan-kanan Kekiri-ke kiri Duduk-duduk Itu robot Kita Diciptakan Tuhan Tidak Dijadikan seperti robot Tuhan ngasih kita kebebasan Ya Sinta Kamu saya ciptakan di dunia Dengan segala talentamu Dengan segala kekuranganmu Tuhan juga memberikan kamu Apa Suatu pengetahuan Di dunia kamu diajarin Untuk Melakukan ABCD Tapi juga Tuhan memberikan Di dalam firman Tuhan Tuhan memberikan kita Suatu pedoman Kalau kamu melakukan A Maka kamu akan Binasa Kamu melakukan B Kamu akan Selamat Nah Ingat ya Kamu melakukan A Kamu bisa binasa Melakukan B Kamu bisa selamat Sampai disini Bisa paham gak Tuhan itu sangat sayang Sama kita Tuhan gak mau Menjadikan kita Robot Makanya Tuhan Tadi memberikan kita Kehendak bebas Kenapa Tuhan memberikan kita Di kayu salim Di kayu salim Dia gak Gak apa ya Gak berkuasa Tuh atas kita Gak sok Sok berkuasa Tuh enggak Dia ngasih kamu kebebasan Ayo Siapa yang bisa jawab Kenapa sih Tuhan Ngasih kita Tuhan gak bebas Kenapa kita kok Suruh milih Bisa gak Tuhan Sebenernya Kamu harus A Bisa gak Bisa ya Bisa dong Karena tadi kata Dikatakan dari awal Allah itu Berdaulat Atau Berkuasa Gak cuma sama kita manusia Tapi sama seluruh Ciptaan Ciptaannya Ayo siapa yang bisa jawab Kenapa Tuhan Memberi kita Kandak bebas Atau pilihan Sudah gini aja Kalian kalau dipaksa Senang gak sih Gak senang Terus kalau kalian Misalnya melihat Orang berbuat baik Sama kalian Karena terpaksa Kira-kira hati kalian Kayak gimana Contoh nih Kakak berbuat baik Sama si Jessica Tapi kakak Karena terpaksa Karena dipaksa Apakah Jessica Bahagia melihat Apa yang kakak lakukan Ke Jessica Meskipun yang kakak lakukan Itu Seperti yang Jessica Mau Misalnya Jessica mau Oh kak Lusi harus ABCD Oke kak Lusi laksanakan ABCD Seperti yang Jessica mau Tapi itu karena terpaksa Kira-kira perasaan Jessica Gimana Puas gak Enggak puas Kenapa Jangan Jawab Tuhan yang muda Enggak tahu Orang gak puas Pasti ada alasannya Kita ingin Adanya ketulusan Makanya kenapa Oke Kenapa Tuhan Memberi kehendak bebas Kepada kita Karena Tuhan ingin melihat Apakah kita Mengikuti perintahnya Atau Tidak Dia tuh Mau lihat Kita nih Orang yang taat Atau Tidak Kita bisa Buka yuk Di kejadian Ada contohnya nih Kejadian Kejadian Ayat Eh kejadian Pasal 2 Ayat 16-17 Ayat Pasal 2 Ayat 16-17 Kejadian Pasal 2 Ayat 16-17 Ayat Joshua Joshua ya Kota-kota Jujo ya 16-17 Jujo Di hidupin Sudah Gak apa-apa Ayo Kalau suaranya keras Gak apa-apa Ayo Kejadian Kejadian 2 Ayat 16-17 Lalu Tuhan Allah memberi Perintah ini kepada manusia Semua pohon Dalam taman ini Boleh Kamu makan Buahnya dengan bebas Tetapi pohon Pengetahuan Tentang yang baik Dan yang jahat itu Janganlah Kau makan Buahnya Sebab pada hari Engkau memakannya Pastilah engkau mati Nah Ingat gak cerita itu Tuhan menciptakan siapa Di taman Eden Adam dan Hawa Apa yang Tuhan Perintahkan sama mereka Untuk menguasai Untuk apa Untuk Merawat Terus untuk apa Menghasilkan Sesuatu dari taman itu Terus Tuhan juga Kasih peringatan Semua yang ada Di dalam taman ini Boleh Kamu makan Tapi cuma satu Pohon Pengetahuan Apa Yang baik Dan yang Jahat Yang ada di tengah pohon Iya kan Semuanya boleh Dimakan Tapi Tuhan kasih tau Kalau kamu makan Buah pengetahuan Baik yang jahat Kamu gak Kamu akan mati Terus apakah Tuhan Disitu dia ngasih Api Dia ngasih Setru Supaya manusia Gak deket Di pohon itu tetap Pada posisi Seperti biasa Gak dilindungi Dan Apakah si Adam dan Hawa Sama Tuhan Dikrangkeng Atau dikasih Batasan Supaya dia gak Bukan supaya dia gak Makan buah itu Tidak Dan akhirnya Apa yang dipilih Seolah Adam dan Hawa Apakah dia taat Tidak Akhirnya dia Karena ketidaktaatannya Dapat apa Karena ketidaktaatan Adam dan Hawa Apa yang terjadi Diusir dari Taman Bukan cuma itu Mereka mengalami Penderitaan Kalau perempuan apa Mengalami penderitaan Saat melahirkan Yang laki-laki apa Dia harus Mengusahakan tanah Padahal Kalau dia taat Mereka Gak harus Seperti itu Semua yang di taman itu Sudah Tuhan sediakan Mereka cuma disuruh Merawat Tapi itu tadi Itu contoh dalam hidup kita Tuhan kasih kita Kehendak bebas Tapi Tuhan juga Memberi kita Arahan Karena kita ini Statusnya adalah Anak Tuhan Harusnya kita Memilih Sesuai yang Menjadi Kepentingan Untuk Tuhan Mengerti gak Sampai disini Paham gak Jadi kalau kita Ingin mencapai Tujuan Untuk hidup Di kerajaan Surga Atau Kita ingin Mencapai Tujuan hidup Kita menjadi Serupa Dengan Tuhan Artinya Kita harus Hidup Menurut Kepentingan Tuhan Jangan Menurut Kepentingan Diri kita Sendih Sendiri Kalau kita Hidup Menurut Kepentingan Kita sendiri Ujung-ujungnya Itu tadi Seperti Adam dan Hawa Dia akan Jatuh Begitu juga Kita di dunia ini Kamu boleh Mengejar Cita-citamu Tapi ingat Utamakan Tuhan Tuhan Aku tuh Punya Cita-cita A Itu kira-kira Tuhan tuh Berkenan gak Kalau emang Tuhan berkenan Tolong Tuhan Kasih aku Jalan Kelu Keluar Ini contoh Sederhana Kalian di sekolah Tuhan Aku ingin Berprestasi Aku ingin Mempunyai Peringkat Nah Tolong aku Tuhan Kita belajar Mati-matian Tanpa kita Mengandalkan Tuhan Ya kita Kosong Ngerti gak Ya prestasi kita Gitu-gitu aja Gitu loh Tapi kalau kita Mengandalkan Tuhan Tuhan akan Memberi yang Yang lebih Ngerti ya Sampai disini Jadi kalau kita Ingin mencapai Tujuan seperti Kristus Yang perlu kita Lakukan adalah Melakukan Kepentingan Tuh Tuhan Mengejar Cita-cita tuh Yang diutamakan Tuhan Tanya Tuhan dulu Berdoa Kakak punya contoh Cerita sedikit ya Ada seorang Anak Itu bernama Denny Denny itu Setiap hari Rajin belajar Dia rajin Berdoa Setiap hari Dan akhirnya Dia di sekolah Dia selalu Mendapat nilai Yang terbaik Terus Akhirnya mereka Si Denny ini Masuk SMP Dia bertemu Dengan seorang Anak yang bernama Tony 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 ini Anaknya Suka Membuli orang Kalau dikasih PR Gak pernah Dikerjain Ya Terus Waktu di SMP Kan mereka Tadinya beda sekolah Tuh Ternyata Duduknya sebelahan Biasalah ya Duduk sebelahan Dia yang lihat Si Denny Si Denny Ternyata Tiap hari Rajin belajar Orang Kalau rajin Biasanya Dikata-katain Karena si Tony Emang Karakternya Suka membuli orang Dia membuli Si Denny Dengan kata-kata Mungkin bisa jadi Isi kutu buku lah Isi bla 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 Kayak gitu Akhirnya Karena si Denny Tadi merasa Terganggu Dengan pembuliannya Dia ngelapor nih Sama wali kelasnya Itu Ibu Er Ibu Erni Eh Ternyata Ibu Erni Itu adalah Guru sekolah Minggu Si Tony Tony juga Akhirnya si Tony Dipanggil Ke Kantor Tony Apakah kamu Benar membuli Si Denny Kamu orang Kristen Kata gurunya Kamu gak boleh Melakukan hal Kayak gitu Ibu selama ini Juga Melihat kamu Satu minggu ini Ibu kasih PR Ke kamu Kamu gak pernah Kumpul Kata ibu gurunya Kayak gitu Ternyata ibu gurunya Ini selain ibu Di sekolah Ibu guru juga Di gereja Kenapa kamu Gak pernah kumpul PR kamu Ujung-ujungnya Nilai dia jadi Jelek Terus gurunya bilang Kita nih Orang Kristen Kita ini Harus hidup Serupa Seperti Tuhan Artinya apa Ibunya bilang Ibu gurunya bilang Kita harus Meninggalkan Kehidupan lama Atau kita harus Meninggalkan Segala keburukan kita Kalau tadinya Kamu males Kamu gak mau Belajar Kamu Terus lihat teman kamu Yang berprestasi Dan rajin belajar Kamu malah Jangan seperti itu Kata ibu gurunya Kamu anak Tuhan Kamu harus seperti Kristus Yang artinya Kamu harus melakukan Perbuatan Baik Nah Dari situlah Si Tony Mendengar apa yang Ibu gurunya bilang Ternyata Selama ini Dia Salah Dia ingin Seperti orang Ingin berprestasi Eh malah Dia gak melakukan Apa yang menjadi Tugasnya Malah Dia membully Orang lah Orang lain Menjatuhkan Orang Lain Sampai disini Ngerti gak Coba Apa Tujuan Dari Hidup kita Nix Man-man Maju Serupa dengan Alat itu Seperti apa Ayo Serius Ya serupa dengan Alat itu Seperti apa Siapa yang bisa Jawab Coba yang lebih Keras nih Oh melakukan Hal yang baik Ya Jadi Disini Disimpulkan ya Kakak simpulkan Pendek kesimpulannya ya Kita ini Anak Tuhan Kita harus Hidup sesuai Dengan Kepentingan Tuh Tuhan Kak Apakah aku Mampu Kan aku Masih hidup Di dunia Aku masih hidup Dalam kedagingan Ingat Roh kudus Akan memimpin Kita Untuk hidup Sesuai Apa yang Tuhan Mau Kuncinya Tadi Kita Berkomunikasi Sama Tuhan Kalau kita Mengandalkan Diri sendiri Terus Mengandalkan Kekuatan Kita Terus Mengandalkan Kekayaan Kita Terus Kita Enggak Akan Kuat Ujung-ujungnya Melen Melenceng Ingat ya Kita Diciptakan Oleh Allah Dan untuk Allah Apa Kita Diciptakan Oleh Allah Dan untuk Allah Oke Ada yang mau Tanya Enggak Enggak Cen-cen Untuk apa Manusia Diciptakan Untuk Allah Hanya Itu Terus Terus Oke Thank you Jadi Manusia Diciptakan Untuk Kemuliaan Allah Dan kita Dituntut Untuk Menjadi Serupa Seperti Allah Tapi Tuhan Enggak Maksa Kita Tuhan Enggak Pernah Memaksa Kita Jadi Apa Yang kita Lakukan Itu Berdasarkan Kemauan Kita Sendiri Tuhan Cuma Memberi Garis Besarnya Kamu Lakuin A Kamu B B Kamu Kita Ini Sangat Dikasihi Tuhan Maka Kita Harus Berpendaman Pada Firman Tuhan Oke Tegang Benar Semua Berdiri Berdirilah Enggak Ngantuk Enggak Aduh Kita Kita Akan Berdoa Semuanya Bapak Terima kasih Buat kasih Dan Anugerah Yang Kau Berikan Dalam Hidup Kau Pada Siang Hari Ini Tuhan Kami Mendengar Kebenaran Firman Mu Biarlah Tuhan Kau Bekerja Atas Kami Tuhan Kami Sungguh Bersyukur Memiliki Tuhan Seperti Engkau Yang Dimana Kau Menciptakan Kami Dengan Segala Keunikan Kami Dengan Segala Keistimewaan Kami Tuhan Yesus Tuntun Kami Mampukan Kami Untuk Kami Dapat Hidup Serupa Seperti Engkau Untuk Kami Dapat Memilih Kehidupan Kami Sesuai Dengan Kepentingan Tuhan Kami Sadar Tuhan Kami Hidup Di Dunia Kami Dengan Penuh Permasalahan yang ada di dunia Tuhan Biarlah Kira Yang Kau Mampukan Kami Untuk Kami Mengutamakan Tuhan Dalam Hidup Kami Berikan Kami Kerendahan Hati Berikan Kami Tuhan Hati Yang Taat Sehingga Keegoisan Kami Yang Seringkali Kami Mementingkan Diri Kami Sendiri Yang Seringkali Kami Hanya Berorientasi Akan Diri Kami Biarlah Pada Siang Hari Ini Tuhan Kau Jadikan Kami Anak 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 Yang Berfokus Hanya Kepada Tuhan Segala Cita Cita Kami Segala Masa Depan Kami Biarlah Kami Gantungkan Engkau Adalah Allah Yang Kasih Engkau Adalah Allah Yang Mengerti Yang Terbaik Bagi Setiap Kami Terima Kasih Tuhan Yesus Dan Pada Siang Hari Ini Kami Akan Mengakhiri Ibadah Kami Belah Kiranya Rohul Kudus Yang Selalu Berbicara Dan Menuntun Kami Engkau Memberkati Perjalanan Kami Agar Kami Sampai Rumah Kami Masing-masing Dengan Sukasita Dan Pembaharuan Daripada Tuhan Terpucilah Namamu Tuhan Haleluya Amin Terima 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 Terima